ya di sini kita harus menyeberang lewatiin sungai ini no itu dia no curug luhur sudah terhadir disini ya di sini saya parkir motor teman-teman dan lanjut lagi jalan kaki trekking menuju curug luhur jalanin setapak masih ke sana lagi kurang lebih 25 atau 30 menit perjalanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat semuanya balik lagi nih di channel giri bagus baga sekarang di video kali ini aku berada di daerah Sukabumi Jawa Barat nah sekarang saya akan melakukan solo explore seperti biasa menuju curug luhur teman-teman terus ikuti perjalanan saya menuju curug luhur sekarang saya trekking menuju curug luhur di siang hari ini cuacanya mulai siang dan panas seperti biasa sahabat saya ini melakukan explore atau solo explore sendirian di daerah Sukabumi sekarang ini saya akan melakukan solo explore menuju ke curug luhur namanya curug luhur kalau nggak salah di Taman Nasional Gunung Gedepang Rango letaknya curug luhur itu masuknya ke Taman Nasional Gunung Gedepang Rango wilayah Sukabumi ya sahabat untuk estimasinya sendiri perjalanan ya kurang lebih sekitar 20 atau 30 menit ya menurut warga sekitar untuk perjalanan kita kali ini bisa dilihat sahabat di depan saya itu pemandangannya bagus banget tuh keren pokoknya disini disuguhkan pemandangan yang bagus banget Oke disini kita akan menuruni jalur yang turunan ini jalurnya ini menurun ini yang paling nggak enaknya pas waktu baliknya nanti jalurnya naik ini pasti akan mengurus tenaga kalau jalur turunan seperti ini ya lumayan nggak begitu capek tetapi juga kalau jalan turunan seperti ini juga kita harus berhati-hati juga takutnya kepleset atau bagaimana karena juga jalurnya disini jalurnya tanah jadi harus berhati-hati tanahnya juga gembur dan ada juga yang ada yang becek juga jalannya sampai sekarang ini saya tidak menemukan orang sama sekali disini enggak ada orang yang lewat gitu yang lagi bertani atau pengunjung lain untuk menuju curuk luhurnya biasanya juga ada orang yang lagi bertani disini jalannya menurun disini baliknya menanjak lumayan capek ya kalau pulangnya ya kalau berangkatnya tidak begitu lelahkan karena treknya begitu landai saya melihat juga disini jalurnya juga pasti disering dilewati motor-motor warga sekitar sini yang mengangkut bahan-bahan dari kayak untuk bertani gitu Oke sahabat sepertinya saya sudah mulai memasuki hutan hutan yang menuju ke curuk luhur sampai jumpa di video selanjutnya Hai di sini sering sekali saya dengar suara-suara burungnya teman-teman yang yang lagi berkicau di pagi hari ini nah bisa didengar sahabat itu suara burungnya itu yang lagi berkicau di depan saya ini ada pohon tumbang sahabat ya di sini memang bagus banget ya sahabat tuh pemandangan lereng-lereng di gunung yang gede pangerangok ini yang masih alami banget sarang laba-laba disini saya seringkali menemukan jaring laba-laba yang menyangkut ke wajah saya teman-teman dan itu ya lumayan mengganggu juga ya sarang laba-laba yang menempel ke muka wah disini kemungkinan jalurnya mulai terjalanin sahabat karena disini kita harus turun ke bawah Hai dan disini juga ada di bikin pegangan seperti ini di sebelah kanan saya ini Hai dan gua bener kan sahabat itu jalurnya seperti ini dan kita harus berhati-hati di lokasi ini di jalur dan kita menuju curug luhur Hai selamat menikmati di depan saya terdapat pohon tumbang lagi sahabat ini dan kita harus melewati bawahnya ini yang tumbang ini pohonnya ya setelah melewati jalur yang cukup ekstrim tadi lumayan ekstrim juga itu jalannya sebenarnya licin asesnya batu-batu belum main terjal sepertinya tidak jauh lagi teman-teman menuju air terjun air sungainya mulai terlihat air sungainya sudah terlihat jadi tidak jauh lagi ke curug luhurnya men низa making air 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 反onnya någonting kemudian rugiuvre air air gun nah disini ada sungai dan kita sampai disini dan kita harus menyeberangi sungai ini sahabat karena disini tidak ada jebatannya nih waduh kita harus nyeberangi sungai ini ya disini kita harus menyeberang lewatiin sungai ini sungainya ini tidak ada jembatannya sayang banget jana basah jana kotor dan basah juga ngelewatiin sungainya tadi karena jembatan yang tidak ada sama sekali jadi sini saya sudah dekat untuk menuju curug luhur dari sini barang lebih sekitar satu menit untuk menuju curug luhurnya tidak jauh lagi curug luhur ini berada di dekat taman nasional gunung gede pangerang di dekat curug luhurnya ini terdapat toilet tapi toiletnya sudah terbengkalai seperti ini teman-teman kondisi toilet di curug luhur sudah tidak terurus lagi sayang banget ya kita agak dekat ke curug luhur itu dia curug luhurnya teman-teman no itu dia no curug luhur sudah terhadir sini nah itu dia sahabat Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih di tujuan saya kali ini di curug luhur sukabumi nah itu dia curugnya di depan saya curug luhurnya ini wih itu bisa dilihat sahabat curug ini mempunyai kolam yang cukup luas sekali teman-teman tuh di bawahnya itu teman-teman bisa mandi di bawah curugnya ini teman-teman ya ini dia curug luhur akhirnya sampai juga di curug luhur di daerah sukabumi jual barat ya di curug luhur ini mempunyai kolam yang luas banget sahabat dan di sini kita bisa sepuasnya menikmati keindahan alam di curug luhur ini dan mempunyai landscape yang luas banget di bawahnya sini teman-teman ya sepertinya kalau kita mendirikan tenda atau nge-camp di sini kayaknya bisa ini teman-teman karena memang pelatarannya di sini cukup luas teman-teman oke di sini saya akan menikmati keindahan alam dan beristirahat yang enak banget di curug luhur ini teman-teman oke di sini 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 Sekian dulu video dari saya Di Curug Luhur ini Ya semoga video saya ini menjadi video Yang bermanfaat bagi sahabat semuanya Dan menjadi referensi sahabat-sahabat semuanya Untuk belibur Di Curug Luhur ini Dan jangan lupa subscribe, like Dan komen juga teman-teman ya Oke terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax